Lebih dari 20 kilo. Per hari? Per hari, satu hari 20 kilo. Di satu lapak? Di satu lapak, kadang-kadang. Di satu lapak dari sebelas lapak. Kadang-kadang pokoknya paling dikit, yang jualan temen gitu paling dikit, 9 kiloan 10 kilo. Kalau rame gitu ya. Jangankan gitu, kita kan pernah di menteng yang sampai 20 kilo itu. Bukan sehujurnya lagi ya. Iya, kitanya malah bukan sehujurnya ke dia. Kayak macam kayang, persaingan kayak gitu. Ya, kita dibikin, dijahilin kayak gitu. Sampai, jujur nih, coba bayangin dari 20 kilo kita jualan, terakhir tuh saya, kalau mau dibilang nangis, menangis saya. Terakhir jualan buka biasa, pagi seganam sampai maghrib, gak ada yang beli satu juga. Bayangin coba, satu dua ribu. Dari 20 kilo itu. Dari omset dua juta itu, sejuta lebih tuh. Dua ribu perang gak ada yang beli. Sampai kita pulang. Bukannya sehujurnya ke orang. Tapi itu berapa lama itu? Itu jadi kayak ilmu rayap, tau gak kita itu dimakanin dikit-dikit. Jadi uang kita, modal habis kan gak laku gitu. Jual lagi motor, ambil lagi uang. Sampai gak habis ya. Kalau mau jujur cerita, mas. Tapi kayak gitu. Tapi kita, ya sabar aja, pas rayama yang di atas aja, kita nyerah aja. Tinggalin itu tempat sama saya. Mulai lagi ke Teflana. Waduh, itu gak logika tuh, mas. Orang sekarang jangan omset sampai satu juta gitu ya, omset 500 ribu, besoknya satu hari jualan, gak ada yang beli sama sekali. Itu Teh udah satu tahun lebih. Kecuali kita baru-baru lah. Itu udah satu tahun lebih. Iya. Ditanya sih, saya juga sempat penasaran, bukannya seujurnya jadinya, nanya ke orang bisa, jawabannya sama semua kayak gitu. Tiga orang beda saya tanya, jawabannya sama semua. Iya, kita mau nangis, mau nangis. Maksudnya, mau nangis itu ada warna salapah gitu maksudnya, Teh. Tuh, dia lebih tebal. Bukan gak encer, gak encer. Tuh, gak encer, ya? Dia encer, cair. Kayak martabak, banros, yang kelapa itu. Encer dia. Kalau lebih tebal. Iya, makanya kan dulu, Teh, ini Teh dibilangnya, roti amatir. Dulu, selain roti amatir, jibe. Kata orang sudah, hijige sebe. Kalau bahasa Indonesia-nya, satu juga kenyang. Iya, betul. Satu juga kenyang. Harus sambil minum, alasan benernya, emang. Dia maseret, kan? Dia maseret, kan ini, emang? Itu biasanya yang beli, kursian berapa? Sepuluh, kadang-kadang. Sepuluh, paling kecil, sepuluh ribu lah. Sepuluh biji. Eh, sepuluh ribu, lima biji. Oke, ini cocoknya pakai minuman apa nih? Kayak semacam kopi. Kopi ya. Kopi. Kopi, terus teh tawar. Sekarang ada tuh yang sesetan teh tarik. Ya, yang mantep kayak itu. Ininya, yang dipakai, telur yang dipakai kuningnya. Kuningnya aja. alhamdulillah sih, biarpun anak kecil yang makannya juga, proteinnya tinggi. Aman. Kenapa harus pakai areng? Kenapa enggak pakai kompor? Bisa pakai areng. Eh, pakai kompor bisa. Cuma kan ini udah tradisi dia, khasnya dia. Jadi, orang yang tahu kue balok, kalau misalkan beli, pasti belilah dia. Cuma kita tahu, pakai kompor. Mungkin besoknya enggak beli. Kalau yang tahu. Ya kan? Kalau yang tahu. Kan? Dari rasa juga mungkin. Beda ya? Dari rasa beda. Dari rasa beda. Lebih alami kalau pakai areng nih. Lebih alami. Tuh, ini matang nih. Ini yang keju. Ini yang kejunya. Iya. Keju. Beda. Itulah ciri khasnya pakai areng. Kalau pakai guys, belum tentu. Belum tentu wanginya kayak gini. Satuan apa kursian sih, Bang? Satuan. Satuan Rp2.000, ya. Satu Rp2.000. Bisa beli. Satu juga saya layani. Tapi, enggak usah dibungkus ya, Bang? Iya. Kalau, apa namanya? Minimal, kalau satu dus kotak ini, 10 biji. Buat isi 10 seloyang. Satu loyangnya seloyang. Berarti ada 4-3 rasa ya, Bang? Lima. Oh, lima. Lebih kelima. Apa-apa aja itu, Bang? Rasanya sih, lebih ke original lah. Bukan rasa, paling topping. Kita jualan original diutamain. Jadi, supaya orang enggak bosen, peminatnya, kita kasih topping. Gitu. Gitu aja. Harganya masih, dari pertama jualan 2014, harga Rp2.000. Sampai sekarang masih Rp2.000. Cuman lebih ke yang polos, original. Sekarang sih, Alhamdulillah, supaya orang enggak bosen, jadi kita kasih topping. Keju, serai, coklat, wijen, kayak gitu. Mungkin yang ini aja pandan kali. Oh, di Cina pandan ya? Iya. Ini pandan. 8 tahun itu, Bang, disini aja atau gimana? Udah pindah sih. Pertama di Menteng Astri, terus ke Teplan. Terus terakhir ke sini. Cuman udah buka lagi, di Budi Agung. Ada dua sekarang. Di Cabang. Buka Cabang di Budi Agung. Ada satu, sebelum Rumah Sakit Islam. Ada di situ. Udah, harus jaga kualitas. Dagangan kita harus dijaga. Kalau makanan, kebersihannya apa, ya kan? Pokoknya yang utama kualitas sama kebersihan aja. Kalau buat dagangan dan makanan. Pokoknya dagangan apa? Kualitasnya yang harus jaga. Itu sih. Buka dari jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam, target jam 5. Jam 5 sore. Asli Bogor sini. Cuman makanannya khasnya Bandung Garut ini banyaknya. Makanannya di Bogor jarang. Terus abang dagang ini udah berapa lama ini? 8 tahun berarti. Cuman makan tengah lamanya dari mana? Dari dulu, 2014, ada serombongan orang Garut juga. Saya kan asli Bogor. Maksudnya, asli Bogor, lihat, lihat, itu kayak jualan apaan. Akhirnya, ikut gabung. Sampai, Alhamdulillah, kayak resepnya itu bisa semuanya, Alhamdulillah. Jadi, saya masih bertahan. Yang lainnya, pada pulang kampung. Garut. Jadi, saya doang orang Bogor. Kenapa namanya Kuwe Malok? kurang tahu juga ya. Emang udah bisa nanya kue bolok. Dulu sih, dibilangnya roti amatir. Kalau beli kebanyakan kan orang tua dulu. Orang tua, kalau kesini beli, kata dia, nostalgia. Kayak gitu. Semacam kayak nostalgia. Biasanya yang paling laku apa? Lebih ke pandan sama coklat series ini. Yang dua ini. Seimbang sih sebenarnya. Dari dulu, jualan juga sih. Dulu jualan macam-macam udah. Bukan kue balok aja. Udah jualan kayak kerupuk, bangka. Cuman, perasaan yang paling cocok ya ini. Dia. 8 tahun itu bang, tipsnya apa sih? Biar awet gitu. Biar gak bosan gitu. Kualitas. Yang penting, kitanya jaga kualitas. Biarpun harga naik, padahal harga udah naik. Dari dulu 2014, jualan 2 ribu. Dari harga telur 13 ribu. Sekarang udah nyampe 30 ribu. Tapi alhamdulillah asal kebagian sedikit juga, alhamdulillah asal kebaku rumah lah. Yang lancar. Yang penting lancar. Tipsnya itu, jaga kualitas, rasanya, adonannya sih sebenarnya mirip-mirip, mirip-mirip. Ini lebih ke mirip ke bolu sebenarnya. Cuman harus ini, harus terigunya kayak terigunya harus segitiga. Harus itu segitiga. Kalau segitiga, kalau segi empat gak bisa. Harus segitiga. Kan kalau gorengan cakra yang kayak gitu. Ini harus segitiga. Bang namanya siapa? Bang Endik. Bang Endik. Dantara pelajar. Petongannya gang mesantren. Gang mesantren. Namanya kue balok apa nih? Kue balok abang. Itu ada bandernya tuh, surat aja. Kue balok abang di depan. Ya, intinya jangan pernah malu lah kalau kita mau usaha. Yang penting kita tunjukin ke orang bahwa kita itu bisa. Itu gitu aja. Satu ya, kalau misalkan masih pujang, kalau masih belum nikah ya, bantu-bantu orang tua lah, kayak gini. Kayak buka usaha, ambil sekolah, gak apa-apa. Yang penting lah, intinya jangan pernah malu apa yang dikerjain sama kita. Terkecuali ngerugin orang lain. Iya kan? Itu aja motivasinya. kayaknya. Tengah.